Ini berdampak pada peningkatan partai politik. Tapi itu tidak terjadi di semua partai politik. Ya faktanya di Anies Baswedan hanya ada PKB yang meningkat, lalu di Prabowo Gibran ada PAN yang meningkat, dan yang terakhir di posisi Gancar Menowo Mahfud MD, ada Perindo. Perindo termasuk yang cukup signifikan, naik, mungkin ini juga imbat dari promosi mereka, kampanye-kampanye mereka di media, dan segala macamnya. Jadi memang ada pergeseran elektabilitas yang cukup berbeda jika dibandingkan dengan beberapa survei sebelumnya, di mana secara kebiasaan gitu ya, Prabowo Subianto tetap posisi teratas. Lalu kemudian disusul oleh Ganjar Pranowo, baru kemudian Anies Baswedan. Tapi pada situasi November sekarang, di survei kami di 10 November sampai 17 November, beberapa hari yang lalu selesai, rupa-rupanya situasinya sudah mulai berubah, di mana Ganjar Pranowo yang biasanya di posisi kedua, ini tergeser di posisi ketiga. Meskipun memang secara umum posisinya dekat. Prabowo Subianto di 37%, Anies Baswedan 32%, lalu di 28%-nya adalah porsi untuk Ganjar Pranowo. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.